Intro Oke teman-teman So Di video kita kali ini kita mencoba Satu game baru namanya adalah Eternal Nightmare teman-teman ini kemen gue Baru dapet info Ada game baru bang katanya RPG Namanya Eternal Nightmare teman-teman ya dan Sayangnya dia bayar ya Dia harganya 150 Robux jadi Sebelum kalian beli Kalian lihat dari gameplay gue dulu Kalau gak kalian lihat dari gameplay youtuber lain deh ya Terus baru kalian beli gitu Soalnya ini game Ya gue gak tau sih bakal hidup apa enggak ya Karena ya yang pemainnya cuma segini gitu Yang pemainnya cuma 1500 Dan tidak hype-hype banget gitu Cuman kalau misalkan gameplaynya Bagus ya gak apa-apa sih teman-teman ya Cuman ya ntar kita lihat aja teman-teman Oke jadi kita langsung play aja Disini gak ada private server apa-apa Di store-nya pun gak ada apa-apa ya Ini mirip-mirip kayak di Pokken Maybe gue gak tau Teman-teman yaudah lah kita lihat aja teman-teman ya Yuk let's go kita main aja Oke let's go Eternal Nightmare ya By the way tadi gue lihat-lihat Di depannya ada kayak Credit to Blotnik nih Ini Credit to Blotnik Ini kayaknya Gue sering lihat nih Blotnik ya Siapa ya Blotnik ini ya? Gue pernah lihat di game apa gitu Aduh gue lupa co Gue lupa sumpah Ini Blotnik ini Dia Blotnik tuh apa ya? Kayak pembuat Kayak kostum-kostum ya teman-teman ya Jadi kayak baju-bajunya Nah itu Ada 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 creator-nya sendiri Nah ini Yang menurut gue yang cukup terkenal nih Blotnik nih Soalnya Gue banyak banget liat game-game anime Kreditnya ke dia nih Cuman gue gak tau Gue lupa waktu itu gue liat dimana ya Kalau kalian tau Comment di bawah cuy ya Ini kenapa dari try yang mulu anjir? Oke Mirip-mirip Ini ya apa sih? YBR Depan-depannya ya Ya gak sih? Dan gak ada lagunya Oh my god Oke Ada lagunya tapi Gue gak tau ini copyright apa enggak Jadi kayaknya Gue matiin aja teman-teman ya Lagunya Lagunya Gue takutnya copyright Oke Ya gameplaynya kayak gini Gila animasi keren sih Kalian bisa liat ya Dari ininya doang tuh ya Let's go kita new game Ini mirip-mirip persona Anjir ya gak sih? Alright Ini gimana beloknya nih? Oh gitu Oke Uh karakter gue udah lumayan bagus ini sebenernya sih Kita ganti matanya aja Mungkin nah ini udah bagus nih ya Rambutnya Rambutnya mengikuti rambut roblox kalian ya Oke Rambutnya mengikuti roblox Eyebrows Mouth Gak usah diganti sih udah bagus ini Keren Nah yuk let's go Kita play aja langsung next Oke Oh ada kelasnya pak Ada kelasnya Ada knight Ada apa aja nih? Thief Oke Lancer Uh air combat Anjir ada air combat kah? Wah gokil sih Kalau ada air combat Lancer Kensei Oke Apa nih? Heavy attack Between their ability To insert damage per second Ih keren sih ini Kensei Pake pedang gitu Atau pake samurai ya Ada knight Knight ini kayaknya ngetank nih ya Ya kayaknya knight ini yang ngetank deh Tuh kan Sacrificing their health point For stat and dealing massive amount of damage While low health Oke Ini Ini ya Gue kayaknya bakal pake Kensei deh Kayaknya Kensei kalo gak lancer Lancer kayaknya asik nih Oke Gue lancernya dah Lancer kayaknya seru temen-temen ya Lancer bisa air combat pak Sepertinya seru ya Dan untuk racenya Ada beast man Ada human Oke Very normal Ada beast man Ada vampire Oke Oke Lalu ada fairy Uh ada fairy Anjir fairy keren sih Fairy keren Fairy keren ya Wih Healing magic lagi Ada healing magicnya ya Vampire apa ya Oke Antara vampire Kalo gak gue Fairy sih Atau beast ya Primal fury of beast Oh Oke Kayaknya gue bakal ambil fairy sih Buat ngeheal lumayan temen-temen ya Jadi udah ada Udah gitu keren lagi bentuknya Gue demen-demen Ada untuk ngehealnya Lalu nih lancer Kita bisa dari udara Dan katanya bisa dibikin jadi summoner magi juga tuh Summoner magi Terus healing Wah gue jadi magi kah Gas Kita langsung aja temen-temen ya Fairy Let's go Ini masih ada lagunya kah Masih Oke Lagunya nanti aja kalo kita udah masuk temen-temen ya Oke Iya ini kita udah dalam game ya Dan Gue gak tau ini apa ya Oh ini masih Masih R6 pak Bukan R15 Oke lah Tapi animasi keren banget sih Liat gak sih Bukan animasi apa Kamera movementnya pak Kamera movementnya bagus banget Anjir kayak game Triple E Triple E gitu Oh anjir Mirip-mirip game Si gak tau sih Nih gue udah ngapain Oh F Interact Oke Oke Ih lagunya bagus pak Do not be afraid Oke Oke namanya gatekeeper ya Think casual form Ini kok mirip Mirip angel Anjir Oke I have come because we believe you can Wah apaan tuh belakang gue Jir What the heck is that Oke Oke Wah disuruh berantem pak Disuruh berantem moment gak Siap nih gue berantem nih ya Kita mencoba lancer dengan Air combatnya kayak gimana Gue penasaran banget Soal air combatnya pak Ini masih seru banget sih Cuma ping gue jelek nih Pasti server amerika nih anjir Oke Ini lumayan keren sih I borrow them Now use them For their purpose Practice your strength on these dummies Oh dummy doang anjir Iya bener juga Dummy pak Dummy gak akan ngelawan anjir dia Imagine Cuma gak apa-apa Kita lihat combatnya kayak gimana temen-temen ya Oke Mouse click untuk basic attack Left click Activate your class action Oke Serangnya gimana bang Serangnya gimana bang Oh pencet Pencet E untuk keluarin senjata Eh Iya bener E ya Anjir gue ngelag banget pak Pencet E Eh keluarin senjata Oke Oke kayak gini Anjir animasi keren banget coy Look at that Wow let's go Oke Oh lompat-lompat gitu Oke Oke Jadi kalian bisa Bisa lompat gini Terus kombo-kombo di udara gitu Cik keren juga sih Oke udah kelar bang Lown dummy gampang banget bang Agility training Sekarang agility pak Oke Try not to get hit by lightning bot Gak boleh Gak boleh kena petir pak Katanya pak Oke Class queue Oh ini cuman tutorial doang temen-temen Kayaknya harus Kayaknya bakal gue skip sih Iya tutorial kayaknya gue skip aja temen-temen ya Karena membosankan gitu kan Iya gue akan skip aja lah Oke Kita sudah di dalam game ya Anjir nih playtime 5 ribu What apa maksudnya itu playtime Alright Kita udah dalam game ya Gila banyak banget yang jadi fairy ya anjir Semua menjadi fairy dong Gara-gara keren punya sayap Dajl emang Tapi ada healing magicnya sih Kita butuh healing magic pak Wih apaan tuh Awal-awal dapet chest kah Aku mau chest sih bu Oke Pinknya bagus pak Kalo udah sampe sini pak Oke aku suka nih F let's go Oh ini beli premium shop pak Ya Bisa beli drip Bisa beli apa-apa Cuma gak mau gak temen-temen ya Buang-buang bobak gitu kan Oke Katanya Kita harus ketemu sama orang di inn ya Wih ini knight nih pasti nih Ini knight nih Tapi banyak yang jadi samurai pak Liat tuh Samurai Lalu nih samurai juga nih Anjir banyak yang jadi samurai co Oke M untuk liat menu katanya Wih dih menunya keren banget sih Ada liat setting musiknya Bisa kan matiin aja musiknya lah Gak usah pake musik co Gak usah pake musik Gak usah musik-musikan Oke Bisa join friend loh temen-temen ya Wih dih mantep tuh Bisa pake user ID Ada inventory Ini kita tadi dikasih Dikasih kayak wild herb gitu Ini kita ternyata bisa kayak Kumpul-kumpulin makanan juga Jadi kayak mirip di poken sih Kalau menurut gue sih Ada skillsnya Uh oke Oke Jump into air Then thrust downward Wih keren ini anjir Ini kombatnya kayaknya seru sih temen-temen ya Kombatnya sepertinya seru Sepertinya Yaudah kita liat Kita lanjutin dulu temen-temen Kita akan mencari NPC Katanya di inn gitu ya Anjir Grafiknya bagus banget pak Ini by the way gue full ya Grafiknya full Dan ya bagus banget anjir Jujur aja nih grafiknya bagus sih Ini mirip-mirip Apa ya Mirip Vesteria ya gak sih Cuman kayaknya lebih bagus nih Ini apa nih Shop Oke Gimana sih kalo masuk ada apa sih Oh gitu doang Ditutupin tira ya anjir ini Oke Gue akan Coba Quest dulu temen-temen Ngomong apa nih Let's go Oke Alright follow me Disuruh follow dia Buset Abis follow Pindah Pindah ini lagi gak tuh Pindah server lagi anjir Game nya pindah-pindah Server mulu bang Oke Oh ini kita ke Nightingale Forest Tadi apa namanya Nightingale Forest ya Gila keren sih Kita bisa create party Ini Gak Tuh Ini mirip kayak Ini pak Apa sih SAO ya Ini mirip-mirip SAO Coba-coba Kita cari NPC untuk kita Berantem temen-temen ya Ini kayak gini bisa dikumpulin kah Gak bisa kayaknya Soalnya ada beberapa item Yang bisa dikumpulkan temen-temen ya Oh tuh tuh Ada NPC tuh Kita coba berantem yuk Coba berantem yuk Coba berantem dulu tuh Itu NPC tuh Itu NPC kan ya Ya kita coba berantem dulu yuk Gue pengen liat air combatnya tuh kayak gimana Eh muncul Oh belum bisa gue air combatnya pak Oh shit man Oke combatnya asik sih Combatnya lumayan asik temen-temen ya Cuman kayak hack-hack-hack Kayak slash gitu doang sih Gak bisa nge-block lagi Gak bisa nge-block Gak bisa nge-parry Jadi kayaknya kalian emang harus menghindar Tuh menghindar gitu Biar gak kepukul Terus klik kanan Menghindar lagi Kita Sekali kena dua tuh ya You are no level two Oh shit Goodbye lu Gila Keren nih Bisa gue pukul gak sih Bisa pvp gak sih sama orang Coba-coba Gue penasaran bisa pvp apa gak ya Kita coba apakah bisa pvp Sama orang ini Ini udah lagi nih Lawanin dulu lah Oke Kita pake skill dulu Tadi udah level 2 kan gak Gue harusnya bisa pake ini nih Jump into air While trusting your spear downrath Uh Learn bang Learn Oke udah-udah kah Oh bisa di upgrade pak Kita bind dulu Ke bar nomor 1 ya Kita kebain Udah Harusnya udah bisa nih Mari kita coba Skill baru kita ya temen-temen ya Bentar nyari NPC dulu Nah ini nih yang gue bilang temen-temen Bisa dikumpulin ya Bisa dikumpulin gitu cuy Nah ini di NPC nih Lihat sini tuh NPC NPC dajul Yang kutipohon lagi dia anjir Woy sini co Sini jangan dipohon Gue pengen kombat Huh 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 Boom Eh gimana sih Oh gini ya Oh gitu Jadi gue kira Gue kira kita kayak Nancep ke bawah gitu loh Kita terbang ke atas Abis itu Nancepin ke bawah Tapi ternyata gak ya Oh iya bener Kayak gitu tuh Kayak kalian bisa liat ya Barusan ya Kayak gitu pak Skillnya pak Oke Iya ini Ini seru juga sih Combat ya sepertinya ya Menghindar Aduh shit Gila keren sih Bentar bentar Kita lanjut dulu Eh ada ginian Ambil 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 Kita lanjut questnya dulu temen-temen ya Disana ada questnya nih Gue disuruh kemana sih Tadi ada tanda tanya Tapi gue lupa jir Tanda tanya dimana Eh ada mage deh Oh ini NPC anjir Ini NPC Oh ini NPC pak Gue kira orang anjir Menghindar Menghindar Oh shit men Gila oke Itu NPC ternyata Gue kira orang anjir Mage dong bayangin Oh shit men Oke gue mati Gak kuat Banyak banget Ada 5 anjir Gila Oke Ya gue kuat ya Gak kuat gue Yaudah kita quest dulu lah temen-temen ya Mana sih Ini NPC siapaan pak Ada NPC ini dong Ini apaan nih Suspicious mercenary Tuh kan Ini game kayaknya Rada kompleks sih temen-temen Ada kayak gini-giniannya ya Mirip-mirip deepwoken ini Iya gak sih Mirip-mirip deepwoken Dengan Dengan grafiknya yang lebih bagus Menurut gue Dan Gak sih combatnya Kayaknya bagusan deepwoken sih Oke Kita coba ya Adventurer Let's go Stay away from this place Apa bang Lu ngasih gue quest Harusnya woy Apa sih dia gak ngasih gue quest Anjir Gue disuruh apa coba Quest gue disuruh apa Liat questnya dimana sih Investigate Oh ini current objective Di atas guys Kalian bisa liat tuh ya Current objective Investigate what's happening In the forest Sampai level 5 berarti gue Harus sampai level 5 ya Tugasnya cuma naikin Sampai level 5 doang Oh easy dong Kalau gitu ya Matched Matched ya namanya temen-temen Gue level 5 by the way Apa kalau dia bisa ngomong Ke orang yang tadi Sepertinya sudah bisa Oke Oke Oh shit Anjing Jadi tadi guys Apa Yang Apa yang quest level 5 Itu kita butuh level 5 Ternyata kita disuruh teleport Kesini dan ngelawan Beginian anjing Jadi Mati gak nih mage Anjing Mage ngesembet Die bitch Oke Udah mulai mati Oke Gia susah pak Sumpah gue dikeroyak Banyak orang Ternyata caranya Mesti kabur-kabur cuy Gak bisa dihadepin Gitu Gak bisa kayak Main apa gitu Jadi mesti Mesti kabur-kabur Mainnya Jep Hmm Hmm Oke Udah kelar harusnya ya Oke Kayaknya ke pintu yang ini dah Oh iya bener Mesti Mesti kesini pak Mesti kesini ya Oke Ada deep 2 Ini dungeon anjir Ternyata What Ini Ini dungeon pak Gila banyak banget Anjing What the fuck Bentar Peran-peran dulu Incer mage dulu guys Mage dajal nih Mage dajal banget Hmm Hmm Mage paling dajal Jadi Usahakan Incer mage dulu Ini mage kayak gini nih Oke Just the mage dae Oke shit I'm gonna die I'm gonna die Alright Kabur Kabur Oh shit Shit Jalan buntu Wait Gak kena Wee Hahaha Ajing jalan buntu Goblok Aduh Udah Gue suka recu Untung Untung Bisa Ini loh Apa sih Nge-regennya cepet Anjir Tuh Dia nge-regen cepet Ya Jadi gitu Tunggu ini Tunggu nge-regen dulu Mati gue Anjir Susah juga nih Anjir Oh shit Man Oh shit Man Oke Die Oke Kelar ya Ini paste kedua udah kelar nih Oke Darah kita udah full Langsung aja cuy Pindah ke map selanjutnya Udah Harusnya masuk sini pak Nah Lagunya udah berubah Nah Clear depth 2 Ini dungeon sih This is dungeon coy Oke Dep 3 let's go Ada berapa banyak Anjir Wajing Sakit banget Gila Wtf Sakit banget Adih Sakit banget Gak asyik banget Sumpah Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gokil Gak mati cu Gak bisa pak Itu 1x hit Mati Anjir Gila Waa Susah banget Anjir Oke ya Combatnya gitu doang Temen-temen Anjir Combatnya not bad sih Dibilang bagus juga Gak Gak bagus-bagus Cuman gimana ya Eh begitu lah Combatnya kayak ini Kenapa gue ngebug Anjir Sebiar gue hilang dong Wtf Reset dulu Reset dulu Sebiar gue hilang Anjir Oke ini Udah kelamaan temen-temen Video kita ya Udah Udah lebih dari 15 menit Kalo menurut gue sih Game-nya seru sih Gila Dunianya luas juga loh Temen-temen ya Dan pemainnya banyak loh Seribu tuh lumayan lah ya Temen-temen ya Cuman ya emang ini Bayar sih Masih bayar sih Wah ini apa nih Wolf Ya kayaknya video kita Cukup sampai sini ya temen-temen Kalo menurut gue sih Seru sih gamenya ya Gila airnya bagus banget pak Wuh airnya indah gitu kan Tidak seperti sindo Masih aja Oke Ya gameplaynya seru sih Menurut gue temen-temen ya Kalo worth it atau engga Ya cuman 150 robux sih 150 robux ya 20 ribu lah temen-temen Worth it-worth it aja sih Menurut gue sih Bagus sih menurut gue ya temen-temen Kalo kalian mau beli Silahkan beli sih Dan gak ada pay to win Sepertinya ya Kalo yang selama ini gue liat loh Selama ini gue liat dari tadi Gak ada NPC yang pay to win Tadi kan kita liat yang pake bobak Ada tuh Tapi itu cuman kosmetik kan Kalo untuk kayak 2x XP gitu-gitu Kayaknya gak ada sih Jadi kayaknya gak ada pay to win gitu Dan sepertinya seru sih Oke Ya kayaknya video kita cukup sampai sini aja Kalo kalian mau beli Silahkan beli Kalian liat dari gameplay gue barusan Combatnya segala macem Combatnya memang tidak sebagus Di poken sih ya Cuman Apa ya Tetap bagus sih menurut gue Ini lebih mirip kayak Vesteria sih Menurut gue ya Liat gak sih Langitnya indah banget pak Hey ma'am Ini keren banget sih gamenya Itu aja untuk video kita kali ini Like kalian yang suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe kalian yang mau Gak usah subscribe Kita keterlaluan lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao